selamat datang di portar podcast rada terlakan akhirnya saya akan mengundang tamu spesial saya ini bisa dibilang orang pertama saat hadirnya podcast portar podcast rada terlakan saat pertama kali di launchingkan beliau ini juga yang sempat viralnya itu luar biasa videonya sempat ditonton 1,7 juta saat ini dan akhirnya saya mengundang kembali beliau dan saya ingin tahu bagaimana proses saat ini bagaimana perkembangannya dan kesatunya setelah beliau menyatakan keluar dari jati dirinya yang kemarin sebelumnya dan hari ini saya mengundang ini dia mas Bo selamat pagi mas selamat pagi gimana keadanya alhamdulillah sehat alhamdulillah sehat ini sekarang lebih gemukkan cabi ya oke mas Bo udah berapa lama nih kita ketemu mau setahun lebih lah setahunan lebih terakhir yang kita dihapus tato kan oh iya kita ketemu ya kita podcastnya setahun yang lalu dan juga kita sempat bertemu saat Bang Bo ini mengikuti itu komunitas ya komunitas untuk menghapus tato karena beberapa tato yang ada di tubuh mas Bo saat ini proses penghapusan ya iya udah berapa kali yang ini 19 kali berapa kali 19 kali dan itu udah mulai hilang atau belum ini wah kita langsung lihat ternya pudar sih dia bertahapan gak langsung hilang pertahap iya udah mulai pudar iya dari sebelumnya banyak ya dan tebal hitam tebal hitam warna lagi jadi benar-benar mas To Bo ini udah hijrah lah tahun 4 dari yang sebelumnya mas Bo kegitannya apa hari saat ini sekarang lagi santai-santai di rumah lagi nunggu panggilan kerja oke sebelumnya aku dengar kerja di di liar apa iya beliar jadi waiters oh jadi waiters iya kenapa keluar riset aja oh riset iya kenapa mau coba hal yang baru iya mau coba hal yang baru berapa lama kerja di sana sekitar ada 3 tahun lalu eh 3 tahun lalu iya sempat kerja 1 tahun lebih terus riset berangkat ke Ripapan sempat kerja di M Geprek oh sempat juga kerja di M Geprek pas awal-awal pandemi itu juga pernah sempat kerja di pelabuhan jadi buru pelabuhan oh sempat jadi buru pelabuhan berapa lama aja buru pelabuhan awal pandemi sekitar 3 bulanan lah kan awal pandemi itu kan 3 bulan bisa mengetuk barang kuat kuat ya nah mungkin juga yang baru nonton kita di mas Bo mungkin bingung Bo ini siapa iya nah jika kita flashback beberapa 1 tahun yang lalu mas Bo ini seorang pria yang akhirnya Taubat karena sebelumnya jadi waria iya waria mas Bo iya waria subscribe channel youtube peradakan ofisial mungkin halo assalamualaikum nama saya Jokowi Bowo usia 27 tahun kelahiran kota terakan kota terakan Jokowi Bowo kayak nama presiden ya namanya namanya nama asli Jokowi Bowo nama asli Jokowi Bowo nama asli Jokowi Bowo atau kesaharian bisa dipanggil siapa sih bang Febi Cleopatra dikanggil Febi dulu dipanggil Febi iya Febi Cleopatra iya Cleopatra kayak orang Mesir gitu iya dulu model sih oh dulu model iya dulu model oke nama aslinya memang Jokowi Bowo bang ya Jokowi Bowo tapi memang sebelum hijrah namanya Febi Cleopatra Febi Cleopatra namanya luar biasa ya Febi Cleopatra alhamdulillah oke bang kalau boleh tahu saat ini apa sih pekerjaannya saat ini lagi ngunggur sih lagi op kerja 8 bulan yang lalu kerja salon salon? iya di mana? salon Ria salon Ria iya dan saat ini masih kerja masih kerja sih masih kerja sambil sambil sharing sharing aja oke itu video tadi Mas Bowo terlihat kurus ya karena juga sempat sakit dan akhirnya dan akhirnya teman-teman bisa lihat saat ini gemuk alhamdulillah alhamdulillah sehat oke saat ini masih sakit atau enggak enggak sehat sudah ya alhamdulillah sehat sehat lahir batin oke tapi berbicara soal mas Bowo ini tentunya banyak yang aku ingin tahu satu-satunya enggak ketemu terakhir ketemu pas Apus Tato iya Apus Tato pacar ada enggak? saat ini ada yang ada lagi dekat sama perangkat asik ada dekat? ada oke karena aku juga mengikuti mas Bowo ini karena punya beberapa mantan di Tarakan bahkan sempat heboh kemarin mas Bowo sejak hijrah itu punya pacar cewek ada berapa? sekitar 3 dan 4 kali ya wih 3 dan 4? saat ini 4 lah saat ini 4 saat ini 4? aku aja 1 itu udah move onnya minta ampun susahnya pacarnya 3 tahun move onnya mau 2 tahun sampai sekarang belum bisa move on dan mas Bowo udah 4 sampai saat ini ngeri goy kok dengar tuh luar biasa 4 4 ya? iya rata-rata pacarnya berapa lama sih? awal pertama sekitar 4 bulanan lah 4 bulanan 4-5 bulan selanjutnya? selanjutnya hitungan minggu aja hitungan minggu? ngeri kali oke kenapa? kok bisa putus? tapi 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 itu mereka tahu ya aku terus terang makam mantan waria jadi setiap mas Bowo punya pacar mas Bowo tidak menutup-menutupi tidak menutup-menutupi takut nanti tahu di belakang kasihan dia juga dari 4 itu ada yang kaget gak? ada yang kaget ada yang bertanya-tanya kenapa bisa? atau ada juga yang sempat kayaknya bikin kepo aja iya ada juga seperti itulah ada juga? ada dari 4 itu ada yang sampai saat ini susah dilupakan mantan-mantannya enggak ada m4 ini termasuk yang baru ini ya? tiga yang baru yang pertama kan awalnya itu kan yang itu yang sport heboh yang sport heboh minta kembarannya dikembarikan iya yang disebutkan oke 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 ya oke oke tapi dari 3 itu ada yang di mas Bowo susah lupakan enggak sih? enggak ada sih mungkin perhatiannya atau apa enggak ada atau mas Bowo cepat mefon orangnya? mungkin seperti itu putusnya ini dihianati kak? diselingkuhin kak? atau apa? ya kurang lebih seperti itulah kali ya apa ini? ya mungkin diselingkuhin diselingkuhin? waduh sabar mas Bowo ya diselingkuhin? iya jadi ya sekarang lu udah punya pacar baru? belum pacar masih dekat aja oh masih PDKT tapi berharapnya bisa pacar lah ya iya amin kalau bisa sampai ke Jana lah amin kalau mas Bowo sendiri ada target gak sih? mau nikah kapan? usia berapa sekarang? 30 sekarang 30 ada target khusus gak sih? munikah? ada pasti ada lah ada oke jadi setiap punya pacar tuh diceritain lah mas Bowo tuh punya masa lalu yang kelam gitu iya oke mereka sempat ini gak sih sempat kayak malu gak sih jalan sama mas Bowo atau kayak gimana? kalau aku sih gak ada malu kalau gak tau mereka karena aku ngomongnya ngomong apa adanya oke sempat kasih liat youtube ini aku dulu gini-gini oh sempat mas mau liatkan sendiri? iya oke oke ya mas Bowo dia juga bisa dibilang saat hijrah juga akhirnya bekerja untuk mencari nafkah untuk orang tua saat ini tinggal tinggal sama ibu ya? iya berdua? tiga sama adek sama bapak sambung oke juga untuk mencari nafkah sendiri ya mas Bowo ya akhirnya beliau juga tapi mas Bowo saat hijrah itu pernah gak sih namanya kita namanya hijrah itu kan akan dibayang-bayangi sama masa lalu pernah gak sih saat hijrah itu mas Bowo mungkin kayak mau masuk itu lagi tapi tetap pada keyakinan enggak insya Allah enggak lebih nyaman seperti ini lebih nyaman seperti ini oke dan juga kalau mau tahu mas Bowo kemarin waktu sempat jadi warinya berapa lama? sekitar 14 tahunan wih 14 tahun itu 14 tahun dan sekarang udah menjadi lebih baik amin mas Bowo apa yang mas Bowo rasakan saat Firo kemarin? bahagia sedih semuanya macam perenduk oke mas Bowo apa yang mas Bowo rasakan saat mas Bowo viral saat itu bagaimana respon masyarakat terhadap mas Bowo apakah mas Bowo masih saat ini di lingkungan mas Bowo mendapatkan stigma negatif atau mereka udah menerima mas Bowo alhamdulillah semua akan nerima aku semua iya nerima mas Bowo ada ya alhamdulillah sejak tayangin yang di youtube itu alhamdulillah banget berpengaruh lah kepada mas Bowo ada ini juga enggak enggak maksudnya bayangan sebut wari itu udah hilang dari mas Bowo bahkan mereka sudah enggak tahu mas Bowo itu dulunya seperti ini ada yang tahu ada yang enggak enggak tapi masih enggak masih disebut-sebut enggak enggak alhamdulillah enggak tapi mas Bowo alhamdulillah bisa melepaskan itu ya sempat ikut pesantren juga kemarin oke sempat ikut pesantren untuk masuk dan sampai saat ini masih ikut masih cuman ya itu karena bentrok dengan kerjaan jadi saat ini Mas Bowo sedang mencari kerjaan iya udah mulai masukkan alaman pekerjaan sudah sudah iya oke kemarin termasuk lama ya kerja di biliaryty ya iya termasuk lama oke saat ini gimana dengan mantan masih komunikasi masih masih baik masih berhubungan baik masih berhubungan baik kalau boleh tahu kriteria wanita idaman Mas Bowo itu enggak gimana sih gue disebutkan enggak kriteria aja satu pasti cantik iya kan iya cantik relatif oh relatif yang kedua kaya enggak juga oh enggak juga iya jadi apa jadi apa yang penting terima kita padanya aja itu terima padanya iya terima masa lalu oke terima masa lalu Mas Bowo ya iya terutama itulah karena setiap Mas Bowo pacaran pasti yang Mas Bowo pertama memberitahukan itu tadi ya masa lalu Mas Bowo ya iya oke mungkin ada yang mau sampaikan itu para mantan hello mantan sebut nama ya hello mantan oke masih ketemu-ketemu enggak tarakan kan kecil iya ketemulah pastinya ketemu iya oke kemarin waktu pandemi merasakan dampak enggak dampak merasa banget tapi pekerjaan tetap lancar awal pandemi itu sempat kerja di sempat resign karena anug terbenci tidak ada kerjaan gitu bingung mau kerja apa tidak ada pemasukan jadi sempat kerja pelabuhan gitu kulip pelabuhan oke kita berbicara kulip pelabuhan kulip pelabuhan itu maksudnya mas Bowo ngakai angkat barang seperti sembako beras dari kapal bersandar dari kontener dari kontener iya angkat galon dari jam berapa tuh mas Bowo dari pagi dari jam 8 eh jam 7 setarnya jam 8 sampai sore sampai sore iya siang jeda jam 12 sampai jam 1 terus lanjut kerja lagi jadi mas Bowo tuh ngangkat barang iya pikul dari kontener itu ke ke mobil ke mobil iya seperti anus seperti sembako seperti soya gitu minum-minuman gitu dan itu setiap hari atau gimana setiap hari setiap hari iya selama 3 bulanan lebih lah awal pandemi itu kan oke untuk penghasilannya lumayan alhamdulillah alhamdulillah ya oke jadi itu bisa dibilang pekerja keras yang mas Bowo yang mas Bowo lakukan iya untuk keluar dari hal-hal yang sebelumnya yang pernah mas Bowo lakukan iya 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 dan saat ini memang mencari uang haram tuh susah ya susah banget susah banget butuh kerih butuh tenaga dan buang kerikat kalau dulu kan cuman ngomong aja oke iya iya modal ngomong modal gombal dapet deh duit dapet duit modal ngomong iya modal gombal modal cantik ke dulu dengan menggunakan kecantikan mas Bowo dulu iya bisa dapet uang iya kalau sekarang sekarang ngangkat barang dulu ngangkat barang dulu pagi-pagi sampai sore ringgatan gue dapet uang baru dapet duit pernah sakit? enggak capek-capek aja sakitnya mungkin capek aja kerja itu pernah sampai merenung nangis enggak begini juga kalian dapet enggak berarti itu bisa kuat juga ya iya alhamdulillah oke aku ingin tau mas Bowo hal tersulit saat mas Bowo hijrah itu apa? ya mungkin sampai mas Bowo depresi, stres atau apa? awalnya malu malu? iya apakah aku harus ngomong dengan jujur tapi banyak dorongan temen keluarga ngomong aja lainlah kamu ini kamu sebenarnya itu pernah mau mencoba menyembunyikan identitasnya? iya pernah? pernah banget lah pastinya bahkan pernah mau buat paspor kan mau buat paspor nih untuk? mau pergi ke Malaysia ke Tawo rencana atau apa? kerja sama ikut bos kemarin kan kerja salon oke iya jadi sempat mau buat paspor terus di imigrasi gak bisa katanya takutnya nanti ada apa-apa mereka gak mau tolong jawab gitu karena fotoku yang di KTP dulu tuh masih rambut panjang? iya dan saat itu udah berubah? iya dong oh sekarang udah berubah ya ini? foto nya sudah berubah oh sudah berubah foto KTPnya oke jadi saat itu gak bisa akhirnya? iya jadi gak bisa berangkat? gak bisa berangkat jadi bosku aja yang kerja ke sana sekarang KTPnya udah berubah ya? jadi foto laki-laki itu ya? iya oke itu yang sesulit ya Mas Bawo lakukan Mas Bawo mungkin Mas Bawo ada yang mau sampaikan gak untuk mereka yang saat ini melakukan hal yang Mas Bawo lakukan sebelumnya dan mungkin ya atau Pak mau berubah seperti Mas Bawo saat ini atau mungkin agar kan penyiasat tidak ada di depan ya di belkang mungkin ada Mas Bawo yang mau sampaikan ke mereka yang mungkin bisa terinspirasi semoga teman-teman di luar sana mendapatkan hidayah seperti saya jangan menunggu nanti atau kapan itu Insya Allah kalau memang niatnya dari hati harus di jalan oke itu tadi Mas Bawo ya Mas Bawo terkait penghapusan Tato tadi masih berjalan gak? iya masih berjalan nah bagaimana dengan mereka ini mungkin yang ada niatan pengen menghapus Tato tapi bingung mau kemana mungkin apakah bisa menghapus Tato bisa langsung datang ke saya atau ke IG atau Facebook saya langsung tanya aja di sana IG-nya apa Mas Bawo? Bawo Yusuf 92 Bawo Yusuf? 92 92 jadi teman-teman kalau mau menghapus Tato bisa langsung ke Mas Bawo ya itu gratis? gratis cuma Nano aja menyalurkan infak infak itu akan dinonasikan untuk bencana Kaltara oke jadi infak itu akan digunakan untuk bencana Kaltara bencana Kaltara jadi setiap ada kegiatan apa bantuannya ke situ iya lebih ke situ lokasinya di mana Mas Bawo? di Bukit Cinta di dekat KPU Hoop Hills oh jadi di bingkel Pespa tepatnya di bingkel Pespa oke jadi lokasi itu bisa ke situ juga ya mas Bawo sudah 19 kali jadi mereka ini setiap mempunyapus Tato sebaik itu tinggalin pengajian infaknya itu ada batasan enggak? enggak enggak ada seikhlasnya oke Mas Bawo aku juga pengen tahu nih Mas Bawo dikenal sama teman-teman gimana sih kadang kalau kalau teman-teman dikempat kerja kemarin terima padanya karena mereka itu Mas Bawo cerita juga ke mereka iya pasti sudah tahu mereka awal aku kerja mereka sudah tahu aku seperti ini waria jadi kenapa kesini-kesini aku dekat sama cewek pacaran mereka nempel kalau duduk sama aku nyandar gitu luang awas bangun loh ini line sudah ini aku bilang gesek gesek ceritanya maksudnya mereka mau ngetes iya serius jadi jahil juga ya iya jahil berkat oke oke gak kebayang kan gesek gesek oke jadi mereka mengetes seorang Bawo iya akhirnya apa terbukti juga iya kejahilan mereka itu jadi tetap tapi Mas Bawo gak ambil hati enggak hatinya tetap teman gitu ya iya oke mungkin ada yang sampaikan teman-teman yang sudah nonton ini salam sehat temannya oke mas Bawo untuk orang tua gimana nih ada enggak sesuatu yang belum sampai saat ini Mas Bawo belum melakukan ada yang saat ini Mas Bawo sedang perjuangkan untuk orang tua ada karena aku lihat Mas Bawo kepada ibunya sangat sayang banget karena ada di saat Mas Bawo berada terpelah iya apa itu Mas Bawo adalah enggak insya Allah bahkan memang rezekinya ya pengen berangkatkan orang tua umbroh itu aja pengen berangkatkan orang tua umbroh umbroh kenapa apakah ibu pengen iya tapi pengen cuman ya namanya ya gak tau lah itulah seperti itulah gitu iya dan juga gaji belum cukupi itu iya seperti itu gitu tapi ibu saat ini apakah ibu mengurut orang mengubat orang seperti yang melakukan bulan kemarin hijat mengubatin orang gitu masih tinggal di sebengkok gitu ya masih dan memang impian terbesar seorang Bawo itu tadi ya mengelangkatkan ibu umbroh tapi kapan itu ya tinggal berdoa aja semoga Allah mudahkan jalannya bisa jalankan itu mas Bawo mengangkatkan orang tua ya oke mas Bawo mungkin ada yang disampaikan gak untuk yang pernah membantu mas Bawo saat ini nonton kembali mungkin mas Bawo butuh apa koronan kan butuh doa ini apa butuh segera dapatkan jodoh kak ya kurang lebih seperti itu minta baik-baik ya di doakannya baik-baik kayak gitu tapi perampilannya upload sangat dari pakaian beda saat kita ketemu kemarin oh gitu ya sekarang bajunya agak press nih kemarin enggak longgar oh ini apa berat-berat sekarang berapa sih 76 oh sekarang 76 kalau yang awal yang ketemu itu berapa sekitar 48 lah 48 yang pertama yang ketemu itu 48 kurus banget kan jalan-jalan gemetar kemarin sekarang 76 iya 76 oke umur 30 30-an lah ya iya kemarin sempat sempat naik 40-an karena kerja makan malam makan malam gitu jadi naik ya iya jadi dia sedikit dia tapi lebih bagus pimpuk sih pimpuk ya pimpuk ya oke mas Bowo tanyakan apa lagi ya mas Bowo ya tadi saya siap berken Q&A jadi masyarakat bisa langsung langsung ke mas Bowo masuk Bowo aktif di media sosial iya di Facebook di Instagram di Instagram tapi masih menyimpan foto-foto lamanya nggak? masih sebagian oh masih sebagian masih menyimpan-syimpan di Facebook belum ada yang dihapus kalau di Facebook belum dihapus tapi sempat kayak kepikiran nggak sih suka mengingat nih foto aku dulu begini ya iya kadang ketawa kok bisa ya kok begini ya oh pernah sempat ketawa sendiri nggak? ketawa sendiri sempat nggak ya nggak percaya sekarang bisa seperti ini sekarang bisa penampilan seperti laki-laki tulen ini masih kayak indah nyangke cantik ya iya dulu pake skincare kan dulu pake skincare iya pake anu juga botox suntik rahang gitu botox rahang anu apa nih injeksi juga sempat injeksian oh berarti mas Bowo ini namanya injeksi udah pernah rasakan iya suntik botox suntik rahang ya udah sering juga bahkan untuk membesarkan pedalar pun juga sudah ya iya bahkan ada yang kaget hah itu memang tapi real kan waktu itu tidak menggunakan silikon nggak real cuman kalau yang mas Bowo nah mas Bowo ini kan seumunya 14 tahun lah mas Bowo jadi warian nah diterapkan juga ada yang seperti itu iya pasti mas Bowo tau lah iya itu mereka tetap suntik manual kah ada yang ada yang suntik ada yang minum pil kayak gitu oh berarti mereka kan nggak menggunakan nggak menggunakan operasi ya ada yang operasi oh ada yang operasi ada implant implant tapi kalau yang tadi yang kayak minum minum itu bisa besar sendiri ya iya besar sendiri tapi minumnya itu dari usia dini usia dini ya oke aku nih terima kasih banyak nih mas Bowo mau datang ke sini kembali iya tentunya pasti baik yang kangen mas Bowo bagaimana kehidupannya sekarang Alhamdulillah dan bagaimana hijrahnya kayak gitu jadi hal positif yang mas Bowo lakukan apa nih selain di rumah iya pesan trennya tuh pesan tren itu dan tadi juga lagi bekerja ya iya mungkin teman-teman sini yang lagi nonton ada mungkin pekerjaan yang bisa untuk mas Bowo bisa langsung hubungi mas Bowo ya iya karena mas Bowo juga aktif di instagram maupun di facebook iya jadi tinggal disampaikan aja iya semoga bisa membantu mas Bowo dan saya sih berharapnya mas Bowo bisa mengangkatkan umroh untuk orang tua mas Bowo amin dan tentunya ini menjadi harapan dan doa terbesar seorang Bowo untuk bisa mengangkat derajat orang tua iya dan juga memberangkatkan orang tua yang nonton tiba-tiba punya travel umroh umroh nah ngajak sekaligus bukan hanya ibunya aja tapi ngajak langsung mas Bowo amin Tidak ada yang tidak mungkin iya selagi kita berdoa selagi ada niat selagi kita berdoa insya Allah bisa mas Bowo iya amin kayak kemarin gak nyangka mas Bowo viral iya dikena banyak orang bahkan ada sampai yang ngirim-ngirim mas Bowo iya ngirim-ngirim ada yang dari Bandung dari Banjarmasin nah luar biasa mas Bowo gak pernah nyangka hal itu kan iya akhirnya ya dari Aceh itu ada semua itu semua ya dan butuh doa orang tua juga mas Bowo salam buat ibu ya iya nah mungkin ada terakhir nih mas Bowo ada mau nyampekan sesuatu apa nih yang mungkin belum bisa sebutkan dan mas Bowo dari dulu ingin ngomong ada gak dulu atau yang pertama tuh ada hal yang cerita sedikit belum kesampean apa itu waktu aku sakit tuh kan jatuh sakit tuh sempat minta maaf semua orang tua terus minum air kaki air kaki mama iya cuci kaki cuci kakinya di base cop kecil gitu ya terus aku minum pakai air air galam sih gak mau air mentah itu dimana? di rumah? di rumah itu saat sakit? iya saat sakit minta maaf minta doa restu kalau memang itu ya aku berdosa sama mama itu minum air kaki mamaku jadi mas Bowo biar galam dulu? iya enggak air galam di rumah jadi cuci kaki mamaku kiri kanan maaf maaf kalau aku ada salah ya ya seperti itu jadi minta maaf semua orang tua kalau memang aku ada salah dimahafin ma ya itulah cuci kaki kedua tangan kedua tangan apa kata ibu? apa kata ibu? mamaku nangis enggak kemudian salah nak tapi namanya anak pasti ada salah sama orang tua iya entah itu hal kecil hal besar kita enggak tahu kan dia tuh orang tua kita iya menawarkan ketika melakukan hal itu ingin saya enggak tanya kembali ya ingin tujuannya mendapatkan kerinduan iya minta ampunan gitu iya entah itu saya umur panjang kah entah itu gimana kah? sempat berpikir bahwa saat di masa kulitnya mas Bowo di masa sakit iya sempat berpikir bahwa kayaknya aku iya enggak ada harapan iya karena sakitnya parah kondisi mas Bowo juga sedang sangat parah iya dan juga hanya butuh dari orang tua gitu ya iya alhamdulillah atas ridho nya Allah Allah kasih jalan dan Allah masih berikan umur panjang hingga sampai satunya iya oke itu tadi saya inspirasi dari mas Bowo yang tentunya semoga banyak bisa membuat kita yang tadinya tidak mencintai orang tua kita bisa lebih sayang kepada orang tua karena mas Bowo sendiri yang membuktikan bahwa bagaimana iya bisa kembali pulih bagaimana iya bisa kembali sehat tak lain karena doa orang tua mas Bowo dan ini mas Bowo sampai sekarang masih sayang sayang betul ya sayang betul ya sayang betul ya dan kita harap untuk adik-adik luar sana yang masih kurang perlu sama ibunya ayo sayangi ibu kalian kalau masih ada iya masih ada sayangi jangan sia-siakan kesempatan itu iya karena karena gak datang dua kali iya karena saya bilang mas Bowo pendekas orang tuanya jadi hanya ibunya jadi bagi kalian anak muda sayangi orang tua kalian ya jangan kawan-kawan kawan-kawan kutu jangan kawan-kawan kutu jangan kawan-kawan kuturan jangan ikut bahkan hal-hal yang negatif ya karena orang tua kalian sedang bekerja keras untuk kalian mas Bowo terima kasih baik sudah datang di Forstar iya semoga next kita bisa kolaborasi lagi iya saya tunggu mas Bowo semoga nikah amin amin semoga semoga terima mas Bowo apa amin bukan karena latihan ini ya mas Bowo ya sehat selalu dan skip salam buat ibu terima kasih Forstar kita lanjut kita lanjut di podcast selanjutnya terima kasih 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 terima kasih